PENGANJURAN Penganjuran atau dianjurkannya Bayanil kalam wa'idhahihi Yaitu seseorang itu manakala Berbicara Hendaknya berbicara itu Jelas Dan gamblang Mengupayakan untuk Memiliki kosa kata yang kira-kira Kosa kata itu Yang mudah untuk dipahami dan mudah untuk Dicernah Hari ini Ada kecenderungan Orang memiliki Kosa kata-kosa kata Yang gak umum Untuk mengesankan Bahwa Kata-katanya Kalimatnya itu Berkelas Dan ini penyakitnya pejabat Penyakitnya Pejabat Sengaja Menjaga jarak Dengan masyarakatnya Dengan Kalimat-kalimat yang Jangankan orang-orang desa Orang-orang kota saja Kadang-kadang Perlu buka kamus populer Untuk mencernakan Kata-kata San pejabat itu Nah Baginda Rasul S.A.W. diantara ajarannya Adalah Bahasa itu kan Awat komunikasi Yang digunakan Adalah untuk Menjadi Menjadikan sesuatu Yang gak jelas Menjadi jelas Bukan sesuatu yang jelas Malah tidak jelas Karena disampaikan Dengan kata-kata Yang tidak jelas Tadi Sebenarnya Karena itu Maka Rasul Menganjurkan kepada umat Agar Dianjurkan Agar Jika berkata-kata Tentunya kata-katanya Jelas Memiliki kosa-kata Yang 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 Mudah Untuk dicerna Untuk lawan Bicara Oleh lawan Bicaranya Dan Rasul juga Memberikan contoh Untuk mengulangi Kata-kata yang sama itu Manakala Sang lawan Bicara itu Dianggap Masih belum paham Maka Diulanglah Kata-kata Rasul itu Kadang-kadang Hingga Tiga kali Supaya Lawan Bicara itu Benar-benar Yakini Dipastikan Dia faham Akan apa yang Kita bicarakan Maka Diriwayatkan An Anasin Radhiallahu Ta'ala Anhu Anan Nabiya Sallallahu Alayhi Wasallam Kama Iza Takallama Bikalimatin A'adaha Salathan Hatta Tufhama Anhu Hadis yang Pertama ini Bersumber Periwayatannya Dari Sohabat Anas Ibni Malik Radhi Allah Anhu Seorang Sohabat Baginda Rasul Sallallahu Sosok Sohabat Yang banyak Tahu Tentang Keseharian Rasul Tentang Perlaku Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Maka Kata beliau Rasul itu Punya Kebiasaan Jika Berbicara Maka Beliau Akan Berbicara Dengan Kalimat Kalimat Itu Akan Diulanginya Sampai Tiga Kali Sampai Benar Benar Lawan Bicara Beliau Memahami Dari Beliau Apa Yang Dibicarakan Oleh Beliau Apa Yang Disampaikan Oleh Beliau Apa Yang Dimaksud Oleh Beliau Nah Itu Diulanginya Sampai Tiga Kali Sehingga Dapat Dipastikan Lawan Bicara Sudah Sudah Faham Yang Pertama Yang Kedua Adalah Dan Jika Beliau Mendatangi Sekelompok Orang Ada Sekelompok Orang Maka Rasul Akan Mengawali Dengan Memberikan Salam Kepada Mereka Dan Salam Itu Diulang Assalamualaikum 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 Diulang Juga Sebanyak Tiga Kali Itu Yang Dicontohkan Oleh Rasul Sallallahu Alhamdulillah Menghampiri Kelompok Orang Menyapa Mereka Mengawali Sapa Sanya Dengan Salam Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah